Jenderal Bintang 2 Purnawirawan ini merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara tahun 1970 sehingga memperoleh penghargaan Adi Makayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Lumber Siloy. Melansir laman suaramaluku.com, salah satu anak Maluku yang berkarir cemerlang dan penerbang yang dihormati di TNI Angkatan Udara adalah Marsikal Muda TNI Purnawirawan Lumber F. Siloy. Jenderal Bintang 2 Purnawirawan ini merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara tahun 1970 sehingga memperoleh penghargaan Adi Makayasa. Pendidikannya dilanjutkan di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara dan lulus tahun 1972 sebagai penerbang tempur dengan call sign Taurus. Pesawat pertama yang dipegangnya adalah pesawat latih lakir T-33T Bird lalu F-86 Sabre. Saat mengawaki Sabre ini, Lumber ikut menjadi anggota tim aerobatik pertama TNI Angkatan Udara, Spirit 78. Dia juga mahir menerbangkan pesawat tempur F-5 Tiger 2 Skadron Udara 14 yang berpangkalan di pangkalan udara Iswah Yudi Magetan. Siloy sempat juga dipilih ikut pendidikan dan latihan pesawat tempur jet supersonic F-5E Tiger 2 di Amerika Serikat. Ada tiga pilot dan teknisi yang dikirim TNI Angkatan Udara untuk menguasai jet tempur canggih itu tahun 1979 hingga tahun 1980. Ketika itu, TNI Angkatan Udara membeli 16 unit Tiger untuk Skadron 14 Wing Udara 300 melanjutkan tradisi supersonik yang sebelumnya pada era Orde Lama mengoperasikan Mikoyan Gurevich MIG-21 Fishbed buatan Uni Soviet sekaligus siap memensiunkan Afrosabre Hibah dari Australia. Sayangnya, saat ikut pendidikan di Amerika Serikat Siloy yang merupakan pilot senior berpangkat Kapten PNB jatuh sakit dan agar program terus berjalan TNI Angkatan Udara lantas menggantikannya dengan Kapten PNB Zeki Ambadar. Ketiga rekannya itu, kemudian diberi kode Eagle 01, Eagle 02, Eagle 03, dan Siloy disebut Eagle 04. Beberapa jabatan penting di karirnya sampai pensiun, yaitu Komandan Skadron Udara 14, Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Iswah Yudi, Wakil Komandan Pangkalan Udara Iswah Yudi, Komandan Pangkalan Udara Adi Sucipto, Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, Asisten Perencanaan Kasau, Asisten Personil Kasau, dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Dep Hankam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!